Kembali kita membahas tentang BPDB Dan pada kesempatan ini kita khusus membahas BPDB yang melalui jalur informasi Untuk sasarannya itu adalah untuk keluarga ekonomi tidak mampu Yatim dan atau piatu yang orang tuanya meninggal karena covid Anak panti dan anak nages Syarat yang harus dipenuhi adalah Syarat keluarga ekonomi tidak mampu itu adalah ada di dalam data DTKS dan KIP Jadi memiliki KIP Untuk yatim dan piatu data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah atau Jateng Anak panti data Dina Sosial Provinsi Jateng dan nages data DTKS Provinsi Jateng Ini adalah tentang jalur informasi secara singkat Tetapi ada beberapa yang harus diperhatikan dulu Untuk yang SMA Untuk SMA Itu informasi itu adalah 20% Ya informasi 20% Yang 20% itu terdiri dari Siswa miskin 30% Siswa yatim piatu paling banyak 2% Siswa anak nages paling banyak 3% Oke Tapi disini paling sedikit adalah 20% Jadi siswa miskin bisa saja lebih dari 13% Ini adalah untuk jalur SMA atau jalur dan kota PPDB SMA Selanjutnya kita akan membahas yang lain Untuk seleksinya yang harus diperhatikan kita khusus tentang jalur informasi Seleksinya kalau ada beberapa yang memiliki syarat Maka seleksinya adalah jarak tempat tinggal terdekat dan usia lebih tua Jadi kalau sama-sama memiliki syarat Maka seleksinya untuk afirmasi adalah jarak tempat tinggal terdekat dan usia lebih tua Dan semuanya memiliki seleksi pertimbangan seleksi adalah ini Oke ya ini yang harus diperhatikan Sekarang untuk yang SMK Kalau tadi adalah SMA sekarang yang SMK Untuk SMK itu CPD dari keluarga miskin Anak yatim dan anak dan atau piatu Anak panti dan lingkup COVID-19 paling sedikit 15% Ya ini adalah untuk SMK paling sedikit 15% Seleksi untuk jarak terdekat Kuato paling banyak 10% bagi CPD sesuai domisili dengan satuan berdekaan pilihan Terus seleksi prestasi didasarkan tentang senil rapor dan bobot prestasi kejuaraan akademik dan non-akademik Ini yang harus diperhatikan Jadi untuk prestasi dan untuk Prioritasnya itu berdasarkan prioritas pilihan domisili dalam satu wilayah Kabupaten kota dan usia yang lebih tua Jadi usia lebih tua itu menjadi pertimbangan di semua jalur Untuk seleksi dan kuota SMK Ini ya ini ada perbedaan yang SMA tadi Dimana afirmasi itu paling banyak 52% Ya ini paling banyak Oke yang terdiri dari siswa miskin paling sedikit 8% Siswa yatim atau piatu paling banyak 2% Siswa anak panti paling banyak 2% Dan anak nages paling banyak 3% Ini adalah untuk SMK Sekarang dokumen apa aja yang perlu dipersiapkan untuk jalur afirmasi Ya dokumen dokumen yang perlu dipersiapkan untuk jalur afirmasi Yang pertama adalah buku rapot SMP Sderajat Surat keterangan nilai rapot Semeter 1 sampai 5 SMP Sderajat Yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan Oke ya ini semua jalur memakai ini Ijazah SMP Sderajat atau surat terang yang lain Akte kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun Ya terus kartu keluarga yang diterbitkan Paling singkat 1 tahun Ya terus peagam prestasi tertinggi yang dimiliki Dan sesuai kriteria yang ditetapkan Yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun Oke ya Terus terdaftar dalam data terpadu kesejahtera sosial di TKS Ya ini untuk afirmasi Dan atau menyertakan bukti kepemilikan Kartu Indonesia Pintar Jadi untuk yang miskin ini ya Untuk yang miskin Terus juga Calon peta didik baru yatim dan atau Piatu berdasarkan data dari DP3AKB Oke Calon peta didik baru yang berasal dari Pantah Aswan Didasarkan atas data pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Calon peta didik baru terdaftar dalam mesin Pendataan putra putri tenaga kesehatan Dan tenaga pendukungnya Data Dinas Sosial Provinsi Nah ini adalah dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan Untuk jalur afirmasi Jadi seperti ini ya Ya secara grafis Infografis seperti ini Mungkin ada perbedaan antara Jalur kuota PPDP SMA Dan jalur kuota PPDP SMK Untuk afirmasi ya Untuk SMA itu afirmasi minimal 20% Dan afirmasi untuk SMK Adalah 15% Ya Jarak terdekat disini itu ada 10% Sementara kalau disini SMA itu Zonasi minimal 55% Jadi ini adalah perbedaan-perbedaan Untuk jalur dan kuota SMA maupun SMK ya Ya ini bisa dilihat disini Untuk perbedaan antara SMA dan SMK Nah secara grafis seperti ini ya Ini untuk SMA negeri Ya untuk sasaran Seperti tadi Keluarga ekonomi tidak mampu Yatim dan atau piatu Orang tua meninggal karena covid Anak panti Anak nakas ya Sarannya seperti ini Jadi Ini harus semua dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Ini adalah untuk Untuk pemilihan ya Ini yang kadang-kadang masih pada bingung Calon perhati D CPD dapat melakukan Pendaftaran pada 2-1 pendidikan Oke ya Pada 2 sekolahan Ya Dengan ketentuan Calon perhati D SMA negeri Dapat mendaftarkan diri pada 1-1 pendidikan Melalui jalur zonasi Ya Dan 1-1 pendidikan di luar zonasi Pada jalur prestasi atau operasi Apabila memenuhi Jadi Memilih 2 Satunya di zonasi Satunya di luar zonasi Dengan jalur prestasi atau operasi Terus yang lain Jalur Calon perhati D Yang mendaftar melalui jalur prestasi Di dalam wilayah zonasi Jadi Kalau mendaftar di Zonasinya Tapi melalui jalur prestasi Tidak dapat melakukan Pendaftaran melalui jalur zonasi Nah Jadi Sudah tidak bisa Mendaftar melalui jalur zonasi Dan dapat Mendaftar melalui jalur afirmasi Di luar wilayah zonasi Oke ya Jadi disini Ya Kalau di zonasinya itu Mendaftar sebagai prestasi Maka di luar zonasinya Itu harus melalui jalur afirmasi yang lain Ya Tidak dapat zonasi Nah Kemudian yang lain Calon perhati D Yang mendaftar melalui jalur afirmasi Di dalam wilayah zonasi Jadi Kalau mendaftar Afirmasi Di dalam wilayah zonasi Tidak dapat Melakukan Mendatang melalui jalur zonasi Jadi Kalau sudah Mendaftar zonasi Maka Tidak dapat Melakukan Mendatang melalui jalur zonasi Ya Dan dapat Mendatang melalui jalur Prestasi Di luar wilayah zonasi Apabila memenuhi persyaratan Oke ya Ini tiga-tiga kemungkinan Yang harus dipahami Nah ini agak Rumit Kalau benar-benar Tidak paham Maka ini harus dipahami Benar-benar Bagaimana memilih Dua sekolahan Dengan ketentuan Tiga kemungkinan ini Oke ya Benda lagi dengan Yang SMK Ya Benda lagi dengan SMK negeri Calum tadi D SMK negeri Dapat Mendaftar diri Pada dua pilihan Program kalian Pada sebanyak-banyaknya Dua satu Pendidikan Ya Jadi Untuk SMK Bisa memilih dua Ya Di satu sekolahan Boleh Dengan dua program Atau Satu program Di sekolahan asal Atau Satu program Di sekolahan A Satu program Di sekolahan B Itu boleh Jadi hanya punya Dua kesempatan Satu sekolahan boleh Dua sekolahan boleh Oke ya Seperti itu Ini yang untuk SMK Calum tadi D SMK negeri Dapat mengubah Pilihan kompetensi Keahlian Dan atau Satu pendidikan Selama masa Pendaptaran Jadi selama masa Pendaptaran PBDB SMK Itu bisa Mengubah Pilihannya Sekarang Bagaimana Aturan untuk Merubah Pilihan Yang pertama Selama masa Pendaptaran Jadi tetap Selama masa Pendaptaran Calum Pedah didik SMK negeri Dapat mengubah Pilihan ke SMA Negeri Dan calum Pedah didik SMA Negeri Dapat mengubah Pilihan ke SMK negeri Jadi SMA Ke SMK SMK Ke SMK SMA Boleh Asal masih Dalam masa Pendaptaran Pindah pilihan Sebagai mana tersebut Dalam angka Satu Bagi calum Pedah didik Dan Dari SMA Negeri Yang Pindah ke SMA Negeri Dan Atau Seperanya Dibajakkan Melakukan Pembatalan Pendaptaran Pada SMA Dan Atau Seperanya Nah Untuk Melakukan Suatu Perubahan Mengubah Pilihan Maka Harus Membatalkan Dulu Dari Pendaptaran Yang Pertama Pindah 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 SMA Ke SMK Wajib Melengkapi Dan Mengubah Surat Pernyataan Sehat Sesuai Dengan Peseratan Karena Sarat Kesehatan SMA Dengan SMK Itu beda Maka SMA Ke SMK Surat Pernyataan Harus Diperbarui Harus Menyesuaikan Yang Di SMK Oke Itu adalah Informasi Tentang Afirmasi Yang Harus Diberhatikan Agar Tidak Terjebak Ya Pada Dokumen-dokumen Yang Sudah Dipunyai Oke Ya Hati-hati Dalam Memilih Sekolahan Dan Tetap Semangat Terima Kasi